Intro Assalamualaikum semuanya Balik lagi di podcast Santri Ibas KTV Nah FYI buat kalian yang belum tau Ibas tuh udah buka pendaftaran Buat kalian yang mau lanjut Sekolah SMP atau SMA Nah Pas banget nih Di masa-masa penerimaan Santri baru kali ini Aku Nisrina Husna Bakalan sharing-sharing Sama bintang namu kita Taski Nah Sebelum cerita panjang-panjang nih Aku mau tanya ya Dulu Kamu tuh Apa sih yang bikin kamu tertarik buat masuk Ibas? Yang bikin aku tertarik masuk Ibas? Karena adek aku tuh udah disini duluan ya Adek aku kan udah disini duluan Jadinya Aku tau Aku pernah tanya ke dia kan Jadi Aku kan gini-gini SMP aku tuh bukan Pondok Tafit SMP aku bukan Pondok Tafit Nah pas aku kelas 9 Aku tuh udah mulai berpikiran Oh aku pengen Tafit deh gitu Akhirnya aku nanya sama adek aku Dek pesantren kamu tuh gimana sih? Kayak gitu kan Pesantren adek Tafit kak? Gini-gini-gini Dijelasin lah sama dia itu satu Akhirnya aku ngeliat lah ya Visi-misi pesantrennya juga Disitu aku mikir ya Kalau Tafit itu kan berarti atas dasar Al-Quran Aku jadi mikir buat future-nya Buat masa depan aku gini Kalau misalnya Aku mau nge-step masa depan Mau nge-step langkahku Tapi Aku belum punya dasar iman yang kuat Belum punya dasar agama yang kuat Aku kayak masih belum berani gitu loh Jadinya aku emang pengen nge-step Buat ngelebih tau agama dulu Sebelum aku jatuh ke dunia luas Dan berhubung gak semua pesantren itu Tafit Aku yakin lah ya Kalau Tafit itu insya Allah 100% itu Kalau Quran lah ya gitu loh Ya gak bakal menyeleweng kemana-mana deh Akhirnya Oke deh Ibar kita sesekolah juga Aku masuk Ibas deh Oh gitu? Iya Jadi kamu masuk Ibas awalnya Karena Ibas itu PPTQ ya Pondok Tafit? Iya Terkenal banget PPTQ gitu Apa sih yang bikin kamu tuh Tertarik Ke Tafit waktu itu? Udah gak? Tertarik ke Tafit? Iya Gini-gini Aku tertarik ke Tafit tuh soalnya Aku kan gak tau ya Masa depan aku itu Aku bakal kayak gimana Aku bakal ngelakuin apa Aku gak tau Tapi yang pasti Dan aku yakinin banget Kalau misalnya aku udah punya dasar hafalan Aku bakal Karena aku tau Kalau ngelupain hafalan tuh Dosa ya Lupain hafalan kan dosa Jadi aku gak bakal berani ngelakuin Yang hal yang neko-neko gitu Buat ngejaga hafalan Buat ngejaga hafalan Ya walaupun manusia Gak ada yang sepenuhnya sih Nobody perfect Jadi pasti kita ngelakuin kesalahan Tapi As long as kita juga usaha Buat ngejaga hafalan kita Insya Allah Secara tidak langsung lah ya Adep kita Alah kita tuh terjaga gitu Yang kita lakuin tuh terjaga Karena takut lupa Kalau lupa pertanggung jawabannya berat Oh iya sih Jadi intinya kamu masuk Ibn Abbas tuh Alasan pertama adalah Tafid Iya Terus Ceritain dong Ceritanya waktu Kayak Mungkin bisa gak ceritain dari awalnya Kamu daftar Terus Tes Terus Keterima gitu Daftar Jadi Pas Pendaftaran itu tuh Aku kurang tau ya Dadaftarinnya kapan Tapi intinya Aku udah bilang Kak kamu udah dadaftarin gitu Oke aku udah dadaftarin Akhirnya aku Pokoknya pas aku lagi di pesantren Tiba-tiba aku udah jemput sama ayah Soalnya aku bilang Kak kita tes ya gitu Terus aku langsung Hah Tes Oke oke aku iya aja lah ya Kita sudah mau SMA nih Sudah mau SMA Udah dewasan ya Udah SMA Ya udah akhirnya Aku pas itu stop dulu di kantornya ayah sih Gak tau ke dinas itu di Magelang Nah disitu Aku Gak ngapa-ngapain ya Cuman gue naik kerja doang Soalnya aku ngasih handphone Handphonenya ayah sih Nih kak gitu Buat belajar gitu Aku juga mikir Aku udah persiapan apa gitu Aku udah hitiar apa Aku mau keterima Tapi belum belajar kan ya Kayak kurang hitiar banget Akhirnya aku belajar lah Belajar tuh Belajar Terus persiapan buat Besoknya ujian Berarti kamu belajarnya Hamin satu Hamin satu Iya Hamin satu Soalnya Aku juga kurang tau sih Kapan tesnya pas itu Aku udah jadi pesantren Soalnya posisinya Jadi kamu jangan dikasih tau Kalo Dadaftarin gitu Iya Kayak gitu Gak dikasih tau tesnya kapan Nggak Terus Habis itu besoknya tes Karena aku jurusannya IPA ya Akhirnya aku tesnya matematika IPA Bahasa Inggris Bahasa Arab Itu kalo gak salah aku inget Sama ujian Tafitnya Jujurnya Masuknya susah sih Tesnya susah Masuknya susah Matematikanya tricky banget IPA nya juga Out of mind Yang aku pelajarin tuh Gak keluar gitu loh Yang aku Gitu Gak dikeluar Habis itu Aku cuma bisa Inggris sama Arabnya doang Soalnya kamu emang anak bahasa ya Ya tertarik sih di bahasa Kayak gitu SMP aku juga Kan udah belajar bahasa Arab ya Terus pas aku ngeliat tesnya Itu kayak Bukan yang dasar banget gitu loh Bukan yang dasar Kan usually kalo sekolah gitu kan Yang dasar-dasar dulu lah ya Gitu Dan Kecuali kalo yang penuhnya bahasa Tapi kan penuhnya Tafit ya Tapi ujian bahasanya juga Cukup Menantang ya Gitu Cukup menantang Harapnya udah gundul gitu Oke Aku interested ya Aku mau ngerjain tuh Ngerjain Udah Matematika IPA selesai Bahasa selesai Englishnya juga selesai Ujian Tafit Sebenernya aku agak takut disini Soalnya aku emang belum punya apalan sebelumnya Belum punya sama sekali Akhirnya Aku persiapan dulu nih Ujiannya itu Pas itu aku dapet JUS 21 Surat Al-Azab Itu aku udah suruh nhafalin selembar Dalam waktu sehari Because it's my first experience Itu pertama kali aku menghafal Oke I try hard Aku gigi banget Terus emang aku fokus banget sih Oke kita Kita kejar-kejar Itu kamu nhafalinnya waktu Masih dari Apa ya Masih dari kantornya ayahmu Kamu udah nhafalin Atau kamu baru nyampe sini Baru nhafalin Oh iya Enggak-enggak Itu tuh Habis Selesai dari kantor ayah Kan besoknya ujian tuh paginya Setelah ujian itu Dikasih tau surat apa Dan ujian Tafitnya Berarti besoknya lagi Kayak gitu Setelah aku Apalan Buat persiapan besoknya kan Abis itu Aku store Khusazanya Itu storenya kan online ya Jadi kita harus merem gitu Soalnya takutnya nge-cheat gitu kan Oh nanti seru merem Iya disuruh merem Oke aku apalan Itu kan adikku lagi di rumah Khusazanya lagi study online Akhirnya Dede semakin kakak dulu Dede takutnya salah Dede Kayak aku udah khawatir gitu Soalnya emang aku Gak ada sekolah cadangan gitu loh Gak ada kepikiran buat Kenapa gak ada kepikiran Soal sekolah cadangan Yakin aja gitu Yakin banget Yakin sih Soalnya Kalau misalnya Aku makin gini Kalau emang rezeki Dapet pasti kok Kalau enggak Yaudah berarti emang belum rezekinya gitu Terus kalau misalnya saat itu Kamu tuh gak keterima Gimana? Berhubung ayahku juga orangnya gercep Pasti cari solution lain sih Oke Tapi aku bilang Udah yakinin dulu disini Selesain dulu disini Oke aku fokus dulu disini Aku udah serius Yang penting aku udah tier maksimal The rest terserah lu deh Oke Udah Akhirnya aku daftar Eh udah Apa namanya Tes Habis aku tes Yaudah Akhirnya aku lega gitu Setelah aku tanya Kak Kak gimana perasaannya gitu Biasa aja sih deh Biasa aja Gimana ya Kalau emang Ya itu tadi Udah lega ya Udah lega Kalau emang udah saya yaudah gitu Gak keterima yaudah Soalnya Kalau emang gak keterima Berarti jalan terbaik buat kamu Gak disini Gak disini tas gitu Yaudah Aku yakin Akhirnya bisa Oh iya Terus waktu Waktu kamu dengar pengumuman Kamu tuh diterima Gimana rasanya? Awal aku lagi di pesantren Ayahku tuh Kan gara-gara pesantren itu Ada SMA-nya Ayahku tuh bilang Eh Ayahku tuh bilang gini ya Kak gak usah bilang ke temen-temen dulu Biar mereka memikir Kakak lanjut disitu aja Gitu Akhirnya Oke aku kan Ya gak ngomong ke siapa-siapa ya Aku naf-nya aku deg-degan ya Takutnya gak keterima Terus aku pas sekolah dimana Gitu gitu lah Tapi gak kepikiran buat lanjutin disitu sih Habis itu Aku naf-nya Ya gimana kak Keterima apa enggak Ayahku tuh udah bilang Kak Udah deh gak usah ngomong itu dulu Tahu temen-temen pada tau Gitu kan Aku ya deg-degan lah ya Dan jangan gak keterima lagi Terus Kalau gak keterima sekolah dimana dong Kayak gitu kan Lanjut Terus tahap itu gimana gitu kan Aku juga mikirin itu Ayahku pokoknya bilangnya Gak gak Jangan pikirin dulu Keterima apa enggaknya Udah Udah deh fokus dulu Belajar disana Nah Emang beberapa hari Gak beberapa hari sih Beberapa minggu setelah itu Emang perpulangan Atau penjengukannya Aku lupa Pokoknya ada penjengukkan masa Kalau gak perpulangan Terus ayahku ngabarin Kakakmu keterima Alhamdulillah gitu Akhirnya aku Alhamdulillah keterima Oke ya Sudah Terus kamu ngasih tau Temen-temenmu gimana Temen-temenmu pada kaget gitu Pas udah pulang Abis itu pada nanya Tas kamu lanjut disini gak sih Gitu aku bilang Enggak sih Aku selalu udah keterima disini Kayak gitu Terus kalau ditanya alasannya apa Ya balik ke yang tadi sih Aku pengen Ngejar Tafit Gitu Motivasinya bagus ya Abis itu Waktu Kamu pertama kali Kan abis keterima nih Sebelum masuk Kamu ada gak sih Kayak kebayang-bayang Nanti aku dibahas kayak gimana ya Gitu Ada gak sih ekspertasinya gitu Karena aku pernah mondok Kalau tentang kehidupan sehari-hari sih Biasa aja sih Oke Biasa aja Dan Karena disini fokusnya ke Tafit ya Fokusnya ke Tafit Jadi aku mikirnya Kayaknya kegiatannya gak bakal sepadet SMP aku dulu Aku mikirnya gitu Soalnya pasti kita butuh lah Waktu buat hafalan Waktu buat persiapan gitu Yang aku bayangin itu Karena aku belum pernah hafalan Belum pernah hafalan sebelumnya Jadi aku ngebayangin Susah gak ya Bisa gak ya Gitu sih Tapi setelah 2 bulan ini aku jalanin Walaupun aku mulai dari just 29 Ya Alhamdulillah sih Walaupun terlalu banyak Bisa kan Bisa lah insya Allah Ya kan Kalau misalnya udah niat baik Insya Allah dimudahin lah Masa gak dimudahin Iya Itu juga tergantung mindset sih Kalau emang aku Ada lah titik-titik Dimana aku mikir Ih susah deh Gak jadi deh Eh jadi gak ya Bisa gak ya gitu Soalnya kan emang Tafit itu bener-bener penentuan Kenaikan kelas kan Iya Lalu aku jadi mikir Aduh bisa gak ya Soalnya temen-temen itu tuh Gak ada yang belum pernah hafalan Aku nyari-nyari temen-temen Siapa sih yang belum pernah hafalan Tuh gak ada gitu loh Semuanya tuh udah pernah hafalan semua Udah punya semua Dan aku doang yang belum Ini aku yang makin takut gitu Minder ya Minder Tapi kayaknya kalau aku mikir Gak bisa Gak bisa beneran Gak bisa beneran Disitu aku mikir Wah kalau kayak gini Terus kapan dong gue up-nya Gitu Akhirnya Semua ternyata mancet aku kok Kalau aku bisa Pasti bisa Jalanin aja Jalanin aja Enjoy the process Nanti bisa sendiri Dan akhirnya bisa Ya walaupun masih ada kasih Tapi Alhamdulillah Bisa berjalan gitu Terus Sebelum kamu masuk sini Ada gak target-target tertentu Yang kamu tuh mau capai gitu Target Disini kan target 15 just ya Personally Targetku 15 just juga sih Targetku 15 just dulu kan Pokoknya kalau itu Targetku segitu dulu Abis itu Aku tuh menghafal itu Buat Itu tadi Aku udah bilang belum ya Tentang Biar aku tau batas yang aku lakuin Ya itu Jadi targetku itu Biar membatasi diri Ya membatasi diri Untuk memperbaiki diri Biar aku bisa lebih baik Karena Gini-gini Aku pernah denger Mufudut gini Ilmu nurun Wan nuru layuh dalil asi Ilmu itu Sebuah cahaya Dari Allah kan Ya Dan ilmu itu Gak bakal dikasih Buat orang yang berlaku maksiat Ini udah bukan ilmu lagi gitu loh Udah lebih Dari ilmu kan Al-Quran Gak mungkin Allah kasih hafalan Kayak gitu buat Orang yang berlaku maksiat dong Gak mungkin kan Itu auto lupa semua sih Iya Akhirnya aku kayak Buat teman-teman sendiri Aku beda Aku gak termasuk golongan asi tadi Gak termasuk golongan Orang yang bermaksiat tadi Itu target gue untuk memperbaiki diri Lebih baik Lebih baik Lebih baik Ya Walaupun aku tau Aku gak bakal But I'm trying At least I'm trying Terus sekarang kamu udah 2 bulan kan disini Yes Ada gak sih target-target yang berubah gitu Target yang berubah Iya Em Enggak Enggak sama Sama 15 15 just sih Gak mau tambah Masih berat ya Entahlah 15 dulu aja Oke Iya Terus Terus Berarti kamu kayak Masuk sini kayak Gak terlalu Lika-liku ya Solo aja gitu Tapi nyampe sini tuh aku Mulai flash ke belakang lagi gitu loh Kayak aku pasti adalah rasa Pengen deh sekolah biasa Pengen deh full day Nyesel ya Kalau udah ngulai titik nyesel Aku mikir lagi Terus kalau masa muda Aku kayak gitu Ntar ke depannya gimana gitu loh Maksudnya tuh ini lumah mahal sih sebenernya Emang kadang gimana manusia gitu ya Kurang bersyukur Ntar aku sisi Sisi baik Buruk baik Udah ngeliat buruk Kitik buruk Ntar aku kebaiknya lagi Aduh aku harus bersyukur disini Maksudnya susah Wah aku udah keterima tuh Berarti ini jalan gitu kan Ini rezeki Harus jalanin Harus jalanin Pasal ya maju Mundur lagi Mundur lagi lah Kapan aku majunya gitu loh Jadinya Ya wajar sih sebenernya Kalau mikir pengennya sekolah biasa Back gitu kan Soalnya emang Tantangan hafal Emang gak ringan sih sebenernya Karena kita harus meroja Ziada Ziada-ziada Ziada harus meroja Gitu Karena belum pernah kan sebelumnya Belum pernah Mungkin gara-gara itu Terus Apa yang kayak Kan kamu Mau masuk Ibas kan Liatnya Tafid dulu nih Nah Apa sih yang kamu tuh Awalnya gak tau kalau Ibas tuh Ada itu Terus kayak Kamu nemuin Apa hal baru yang kamu temuin dari Ibas Hal baru Ada gak Jujurnya aku belum pernah ngeliat Ibas kan TV di Youtube Oh iya And this is the first time Kira-kira acara ini ya Aku dinong kesini Akhirnya aku liatkan Contohnya gitu Gimana sih podcast disini Sebelumnya pernah podcast ya Belum pernah podcast sih Belum pernah Belum pernah Jadi ini baru Ya Sama sih aku juga baru Baru pertama kali juga aku Seneng gak sih Di Ibas Ceritain dong Seneng Senengmu disini Sedihmu Senengnya Sebenernya gini-gini Satu hal sih Satu hal yang Aku tuh tertarik juga Aku belum menyebutin ya tadi Jadi Beberapa Pondok Tavid itu kan Kebanyakan lebih cenderung Ke Tavidnya Jadi Akademiknya tuh kayak Udah fokusnya ke Tavid dulu gitu Nah disini itu Imbang kan Jadi Tavid Waktu Tavid-Tavid Belajar-belajar gitu kan Nah itu juga Makin aku tertarik kesini Jadi Akuran itu bukan Penghalang gitu loh Buat kedepannya Justru itu Apa bahasanya Kayak Kalau Orang Tauku sih bilang Ini Kalau kamu Otakmu tuh terbiasa buat menghafal Saraf-saraf otakmu tuh terbiasa buat ngafal Jadi Apa Kayak kamu bakalan mudah buat mempelajari banyak hal gitu Iya Iya bener Otakmu tuh gak bakal penuh Tapi semakin Banyak Apa ya Tempat buat Ilmu-ilmu baru Iya Iya bener Soalnya aku punya kak kelas Dia juga Tavid Eh bukan Tavid Apa sih udah Hafidho Dan dia tuh pinter gitu loh Dia tuh Apa bahasanya paralel terus kan Dianggatan pinter gitu Terus kita nanya Kok pinter banget sih gitu Terus beliau juga Hafidho gitu Kan kita gimana gak Wow Masya Allah gitu ya Udah Hafidho pinter Terus itu Aku pernah denger juga dari guru Justru Hafidho kayak gitu Itu dimudahin sama Allah Terus aku jadi makin mikir ya Wah Iya sih aku mau Aku mau cerita ya Jadi Waktu itu kan Tapi aku lagi kayak Ada trip Family gathering gitu Nah Disitu tuh ada Translaternya Waktu itu lagi keluar Terus translaternya nih Hafid Terus dia cerita Pengalamannya Dulu dia ngafalin Quran Terus Dia Kalau disana itu tuh Sekolah tuh masih dianggap Kurang penting Sedangkan Syarat buat jadi translator tuh Dia harus lulus kayak SMA gitu Akhirnya dia SMA Biar bisa jadi translator Terus dia daftar Nah Di persyaratannya Kalau mau jadi translator Kamu Dikasih pilihan Kamu mau bisa Bahasa apa Terus Kamu dikasih waktu sebulan Buat mempelajari bahasa itu Pokoknya sampai kamu bisa Tapi waktunya cuma sebulan Dan Di antara semua orang yang daftar Cuma dia yang milih Mau belajar bahasa Indonesia Dan cuma dia yang Bisa Wih Terus aku tanya kan Kok Bisa gitu Terus kayak Ya mungkin efek karena Hafal Al-Quran itu Iya Ya Masya Allah Keren sekali Keren banget sih Kayaknya banyak gak sih Penghafal-penghafal Al-Quran yang kayak Ceritanya tuh Bagus-bagus Kalau di Nalar tuh kadang Ya gak bisa Tapi ya nyata gitu Nyata Iya bagus gitu gak sih Aku juga kayak Jadi kayak terkagung-kagung gitu Sebenernya Ya yuk diubah Jadi 30 just kayak jadi 15 Mikin-mikin dulu sih Terus Kan kamu baru ngafal nih Ada gak sih cara-cara Yang mudahin kamu tuh buat Ngafal gitu Pas awal-awal aku ngafalin juga Itu tuh kan aku Ada gak ya Susah gitu Kayak Apa biasanya Bingung gitu loh Pusing gitu kan Ya Terus kamu menemukan cara Itu aku nanya ke temen-temen Eh kalian gimana sih Ngafalinnya Kalian gimana sih Gitu Habis itu Temenku udah gak tau Cara mereka masing-masing Beda-beda caranya Ada yang temen aku bilang Caranya tuh Kuran itu disamping Jadi dia ngelirikin dibacanya Oh gitu Aku juga gak ngerti Itu kenapa Aku coba kan Lah kok harusnya Gak keliatan Gak keliatan Iya Akhirnya Aku bingung Habis itu Aku coba dengan Membaca aja Tek gini dong Makin gak bisa Aku malah ngantuk Oke Akhirnya aku Cari-cari terus Akhirnya aku nunggu lah Cara aku itu Aku kalo Baca emang gak bisa pelan Dan Aku lebih gampang Kalo ngebaca artinya Jadi kamu baca Ayatnya Baca artinya Setelah aku baca artinya Setelah aku baca artinya Aku pahamin artinya Aku jadi ngerti Susunannya Mungkin gara-gara dulu Pesantaran aku juga bahasa kan Pernah belajar bahasa Arab Akhirnya aku jadi ngerti Ini kenapa feelnya ini Kenapa feelnya ini Oh berarti kayak gini Gini Lebih mudah jadi Ngapalnya lebih gampang Dan di Ibas tuh Diajarin kan Diajarin kok Apa sih namanya Bahasa Arab Nahusorof Nahusorof Buat Memudahkan kita Menghafal lagi kan Diajarin Iya Tadi kan kamu bilang Kalo Ibn Abbas tuh Seimbang Antara Tafid sama Akademik Nah Sebenernya Aku pas Gibes juga Kira-kira itu sih Iya kan Iya emang Soalnya kebanyakan pesantren Di luar tuh Tafid, Tafid doang Kalo Tafid, Tafid doang Akademik, Akademik doang Akademik doang Susah gak sih Nyari yang seimbang tuh Susah Susah sih Susah Alhamdulillah disini ada Masuknya kita ya gak di Alhamdulillah aku bersyukur banget loh Dulu aku daftar sini Aku gak kayak kamu Kamu kan Bener-bener kayak 100% kesini Gak ada cadangan Aku tuh kayak Gak beda gitu loh Yang daftar kan banyak ya Apalagi aku bukan orang yang Pinter-pinter banget Gitu kan Terus kayak Kalo gak keterima gimana Terus akhirnya Yaudah Aku ada sekolah cadangan Tapi Waktu keterima sih kayak Bersyukur banget Akhirnya bisa Alhamdulillah Iya Bersyukur banget Nemu sekolah yang Seimbang Jarang-jarang sih Sekolah kayak ini Jarang Aku juga ngeliat Temen-temen disini Gak yang Hedron abis gitu loh Gaul sih gaul ya Ya Batas aja gitu It doesn't have to be like Yang Too much Too much ya Too fancy gitu gak juga Itu Gak islamic gak sih Gak sederhana Sederhana tuh Priceless soalnya Aku juga jujulnya Aku belum bisa sederhana Tapi Aku kalo ngeliat temen-temen gitu Aku akhirnya belajar Dikit-dikit Dulu tuh aku Bisa dibilang Agak terlalu fancy Tapi terlalu Gak sederhana gitu Terus Banyak banget ya Pengalaman Yang alhamdulillah aku lewatin Lewatin Ketemu orang kayak gini Kayak gini Kayak gini Akhirnya aku tau lah Baca sederhana tuh Ternyata tuh Mahal gitu Enggak Soalnya gini Kata ayah aku juga Gak peduli Seberapa banyak uang kamu Tapi tuh Sederhana tuh Priceless kak Jadi kalo misalnya kamu Kayak gitu ya Gimana ya Useless Sebenernya Jadi aku suka aja Kalo misalnya ada orang They have Mereka punya Tapi gak harus show gitu kan Oh iya Batasnya aja gitu Seru ya disini Kayak Kalo Bisa ketemu banyak orang Terus kayak Dari Sebenernya Kalo aku liat ya disini Latar belakang ekonomi orang-orang tuh Beda-beda banget loh Cuman Gak keliatan Gak keliatan Iya Kalaupun mereka Mie gitu Gak nunjukin Iya Gak nunjukin Dan gak Banding-bandingin juga sih Iya Terus kamu ada gak Hambatan lain Selain Susah Gak apa Gak ada sih Aku lebih ke situ Atau Gara-gara kita lagi Covid Oh iya Di pandemik Kita gak bisa di jengukkan Gak aja lah ya Kangen gitu Iya Kangen sama orang tua Tapi Tetap ada jadwal telpon kok Iya Ya Walaupun kangen sih Tapi Gimana caranya kamu ngatasin kangenmu Kalo misalnya lagi gak jadwal telpon Kan gak mungkin kamu telpon tiap hari kan Iya sih Kita telpon dua minggu sekali Minggu sekali Nah itu Caraku Tiap hujro Tiap kamar disini kan ada pendamping usasanya kan ya Iya Nah aku disitu Aku Gak sering juga sih Tapi aku kayak Setidaknya aku Kasih tau bunda lah Kabar kakak gini Gitu I'm good here Jadi Gak usah khawatir-khawatir banget yang di rumah Terus juga Aku sering nanya sih Bunda lagi ngapain Jadi pernah ya Aku lagi nanya Bunda lagi ngapain gitu kan Eh Bunda lagi jalan-jalan di Ancol ya Sedih Sedih sih Gak ikut Soalnya itu Ada nenek Ada kakek Ada tante Rame-rame Itu lagi di videonya Mereka lagi jalan-jalan gitu Naik motor nyewa gitu kan disana Ya Sepi kan ya Sepi Terus ya Jadi kangen sih Sebenernya Tapi ya gimana ya Dari luas sampai juga kayak gitu sih Kalau jalan-jalan Pasti Pas lagi di pesantren Oh iya Kalau pas lagi pulang gak jalan-jalan ya Jalan-jalan dong Jalan-jalan juga Jalan-jalan Kurang terus ya Kurang terus Terus kamu pernah nangis gak Pernah gak kamu nangis Kira-kira kangen gitu Disini Iya Atau mungkin kamu udah terbiasa Dengan suasana Hidup di pondok Jadi yaudah Biar aja Pernah Aku pernah Jujurnya aku pernah Jujur Jujurnya aku pernah Kangen Kangen Apa ya Kangen semuanya gitu Yang di rumah Walaupun aku udah pernah Mondok ya Tiga tahun Tapi Terus aja Rasa kangen tuh Pasti ada ya Terus juga Kalau abis nelfon tuh Biasanya itu Feel-feelnya tuh Ngeliatnya tuh kayak Ih Kok gue disini sih gitu Karena aku gak rasa kayak gitu Soalnya kok gue disini sih Harusnya gue disini tau Di rumah Ada nyok Ada muda Ada ade-ade lagi ngapain Tapi Apa ya Back sih Inget tujuan Inget tujuan Belajar Belajar dulu Belajar dulu Lagian Itu bergara-gara covid doang kok Ntar kalau misalnya gak covid juga Kita bisa di jenguk kan Bisa di jenguk Bisa keluaran Sama orang tua Ya Kalau misalnya itu Seminggu sekali di jenguk Juga tiap minggu Ketemu sama orang tua Terus orang tua mu kangen gak Kamu kan kangen banget ya Orang tua mu kangen Kira-kira Tau gak Kangen banget Soalnya Kenapa aku tuh Kayak Sebenernya kenapa aku kangen gitu ya Kenapa aku kangen banget Walau bunda tuh dibilang duluan Kak bunda kangen tau Kapan sih bisa di jenguk Kayak gitu terus Jadi yang kangen duluan tuh orang tua nya Iya Kayak gitu jadinya Yaudah Kangen deh Makin kayak gitu aku makin kangen ya Tapi gak apa-apa Semangat Semangat Kas 12 lulus Kas 12 lulus Tapi kan sebelum kas 12 Pasti pulang lah Pulang Kalau gak pulang aku nangis Eh gak Kayaknya nangis beneran Nangisnya dimana kemarin Nangisnya di Di sarir Di kasur Tapi gak ya nangis Gimana-gimana gitu ya Aku cuma nangis tuh Cuman gak sih Kalau di kasur jarang Tapi ini Maaf ya Kesan yang gimana Jujurnya kalau nangis tuh Pas lagi sholat Atau gak lagi doa Bagus lah Sambil doain kan Sambil doain gitu Kalau di sarir Jarang pernah Tapi jarang sekali Kalau di sarir Terus ketiduran Iya Aku suka nulis dulu Tiba-tiba aku udah tidur Pagi-pagi udah Udah Apa sih Buku di sebelah kan Nangis tuh nulis gitu loh Udah kayak gini Yaudah Terus udah hilang Maksudnya Udah pagi kan Udah hari baru Hari baru Ya Aku tuh Kada suka overthinking ya Mikirin bunda Gak pada tempatnya Mikirin pulang Gak pada tempatnya Tapi Yaudah Aku tuh jadi mikirin ini Lalu balik lagi Up lagi Tapi tuh gamung banget Down ya sebenernya aku tuh Kayak Tiba-tiba tuh mikirin ini Itu mikirin itu Mikirin pengen pulang Pengen pulang Pengen pulang Terus apa yang bikin kamu Up Aku mikir sih Disini gak bad Gak bad at all Malahan Kita punya teman Kita punya teman Kita punya teman Kita punya Mereka banyak orang Yang menunggu kita Maksudnya Apa yang Orang kita di luar juga Pengennya kita disini kan Iya sih Masa ya gue keluar Atau gue aja Gak sedih sih pasti Iya Kalipun ya kangen emang Cuman ya Yang terbaik gitu ya Iya ini kita sacrifice Kita Apa sih Berkorban dulu ini Apa sih Berjuang kok berkorban Berkorban juga Berkorban kan Iya sih berkorban Jauh jarak Jauh jarak Jauh Oke Yes Terus Apa lagi ya Kamu sempet Hal apa yang Sempet bikin kamu Down banget disini Yang bikin aku Down banget disini Pernah gak Atau gak pernah Santai aja First Afalan sih Still Afalan Kedua Aku gak bisa matematika Please God help me Ya Allah help me I can't do math at all Gak bisa math sama sekali Aku tuh di kelas Aku tuh ngerasa Aku cukup active kok Aku nanya Setelah Paham gak Setelah Eh kan Ada yang nanya gak gitu Pasti aku nanya Setelah ini kenapa gini Ini kenapa gini Kenapa gini Terus tuh Dijelasin gitu Paham Tapi pas kerjain Gak bisa lagi Itu aku down Tapi Aku Mikir lagi Mungkin ini bukan passionku Akhirnya aku beralih ke yang lain Jadi kamu Kamu punya Emang Gak mungkin kan kita tuh Hidup tanpa masalah Tapi kamu tuh Mencoba Menjalankan solusi Dari masalah itu Iya Kayak gitu Terus Em Kan udah banyak Ngobrol-ngobrol nih Kasih Apa ya Saran gitu Atau Apa Motivasi Motivasi buat yang Mau masuk sini gitu Buat yang mau masuk sini Iya Saran Saran atau motivasi Atau Apa deh First Pastilah Semangat Oke Semangat ya Buat semuanya Yang mau masuk sini Gak usah bayangin yang aneh-aneh Sebenernya Dijalanin tuh Biasa aja Biasa aja Emang Semuanya butuh adaptasi sih Adaptasi Lama-lama Biasa Biasa Apalagi anak SMP Yang masuk SMP ya Pertama kali mondok dong Gitu Tapi Gak apa-apa Kalau di jalanin tuh Lama-lama biasa Biasa Dan Mungkin sekarang kita ngalamin susah Dan aku juga masih ngalamin Kadang kita masih ngeluh gitu ya Tapi Yakin aja deh Ntar lu In the future Masa depannya gitu ya Ini bukan hal yang Disesalin Gak bakalan deh kita nyesel Beda lagi Sama orang-orang yang Kalau di luar Mereka have fun They have fun Tapi Di masa depan Mereka mikir Ih kok dulu gue kayak gini ya Kenapa dulu gue gak ngunain Masa muda gue Buat kayak gini Apalagi Kemarin nih Baru kemarin Aku denger Dari kajian Ustadz Kalau misalnya Masa muda kita itu Ditanyain pertanggung jawabannya Kelak Di hisap Jadi Berat ya Iya Aku mikir-mikir Pengen keluar segala macem Disitu aku jadi mikir lagi Ya walaupun disini agak Beda sih Daily activity Lifenya Sama Sebelum Sama orang-orang di luar Tapi Aku kayaknya gak bakal disesalin Apalagi Kalau misalnya Allah udah nanya pertanggung jawab kita Insya Allah Kita udah bisa jawab ya Dengan kegiatan kita Sehari-hari disini Semangat Gak usah overthinking Ntar gue jawab sama orang tua Gimana Nyokap gue Nyokap-bokap gue gimana gitu Gak usah Gak usah Biasa aja Biasa aja Terhapalannya gimana gitu Jadi cil makanya Terus kalau gak sekarang Itu kapan lagi soalnya Oke Berarti Manfaatin Kesempatan Bener-bener Terus kayak Ya jalanin aja gitu Jalanin aja Jalanin aja Dibawa Seneng aja Ya Yang penting Mindsetnya Bisa gitu Ya Positive mind Oke Oke Makasih Taski Udah dateng Sama-sama Siti udah sharing-sharing Udah banyak cerita-cerita Semoga Bisa ketemu lagi Bisa ngobrol-ngobrol lagi Bisa Sharing-sharing lebih banyak lagi Oke Sekian dari kami Maaf banget Kalau banyak salah-salah kata Makasih Udah nonton Assalamualaikum Maaf-salam Maaf-salam Bye everyone Oke bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton